Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel RAR RAR Salam kenal nama gue Raffi Ahmad Razak Nah RAR itu nama panggung gue Dan karena banyak banget yang mempertanyakan Kenapa Dikoy Kemana Dikoy Dan kenapa Dikoy dikat di GBB Dikoy itu sebenarnya bukan pelaku Bahasanya gini lah Bukan kayak Thomas Zagre Dia ini lebih mengambil langkah yang persis sama seperti Fokoda Maksudnya apa? Yang artinya dia mulai saat ini Sampai seterusnya Gak mau bekerja sama lagi dengan Swiss Beatbox Dan ini menurut gue ini fatal Karena apa Dikoy ini ya yang punyanya Beatbox Community Jadi Beatbox Community ini Oke sekalian ya gue jelasin tentang Beatbox Community Karena gue ngejelasin tentang Dikoy juga Jadi Beatbox Community ini adalah Komunitas Beatbox Online Dia orang yang pertama bikin TeamSpeak Battle Di tahun 2015 Kalau gue gak salah Itu jaman-jamannya Zero, Inertia, dan Audicle Yang sekarang Fokoda itu masih cupul lah istilahnya Cuman 2016 nama mereka bertiga itu naik Di dunia online ini Dan itu dipelopori oleh si Diko ini TeamSpeak Battle Dari TeamSpeak lalu bergeser ke Discord Dan tadi di Discord ini Akhirnya namanya itu berubah jadi Beatbox Talk Tadinya di tahun 2017 Di 2017, 2018 Nah terus di 2019 Itu akhirnya berubah nama lagi Jadi Beatbox Community Dan akhirnya diadakanlah Online World Beatbox Championship Dan Online World Beatbox Championship ini Itu bisa dibilang turnamen Beatbox online Pertama Yang skalanya dunia Isilahnya kayak gitu Maksud gue Bukan yang pertama banget ya Karena yang pertama banget sebenarnya TeamSpeak Battle Sama Seasonal Discord Battle Jadi kalau kalian punya Discord Dan kalian seorang beatboxer Itu mereka sering ngadain Seasonal Beatbox Battle Jadi emang kayak winter Winter itu sekitar Januari sampai Maret Terus spring Sekitar April sampai Juni Terus summer Juli sampai Juli sampai September Lalu fall itu di Oktober sampai Desember Kayak gitu Jadi mereka sering ngadain Beatbox Battle musiman Dan emang hampir mungkin bisa dibilang Setiap minggu atau setiap bulan Mereka ngadain Beatbox Battle Secara online Dan memang Yang ini Ditayanginnya biasanya sih Pas finalnya doang Dan itu pun gak keluar muka Karena emang suara doang Kita Beatbox Battle Di Discord ini suara doang Lalu berubah nama menjadi Beatbox Community Tadi Bikinlah Online World Beatbox Championship Sebuah kejuraan Internasional Berbasis online pertama Dan diakui juga Secara internasional Dan Pas pandemi Apalagi itu makin diakui Banget Istilahnya 2020 2021 Karena memang Banyak banget talenta Yang baru Yang gak bisa datang Secara offline Mereka ini menguasai online Dan itu Dari negara-negara Yang kayak kita gak pernah denger Yang kayak Zero aja kan dari Azerbaijan Terus juga Tropical Dari Kazakhstan Gitu-gitu Pokoknya dari Banyak banget Dari beberapa negara Yang nama-nama yang kita Belum kenal Kayak Sonus Itu juga dari Korea Gak pernah denger juga Sebelumnya Semua itu dari Si Beatbox Online ini Nah Karena Kejadian Thomas Zakre Kan awalnya dimulai Dari Fokoda Dimana Fokoda ini Mundur Dan Fokoda ini yang Punyanya Beatbox Education Jadi Beatbox Education ini Kayak Kalau jaman dulu Yang kayak BTK Beatbox School Yang punya Bang Ewok lah Kurang lebih kayak gitu Cuman ini skala internasional Pengajar-pengajarnya pun Ya Beatboxer yang kemarin Ada di GBB semua Fokoda Dan LEC Dan Fokoda Ini Dia Memutuskan kan kemarin Untuk Gak mau kerjasama lagi Sama Swiss Beatbox Yang dimana bisa jadi Itu artinya Beatbox Education Gak akan bekerjasama lagi Dengan Swiss Beatbox Yang artinya Tahun depan Kita gak bisa ngeliat Lagi Eh tahun ini Mulai-mulai sekarang Sampai seterusnya Gak akan ngeliat lagi Fokoda LEC Dan Di GBB Tapi gue ini gak yakin Karena Fokoda ini Ada senama individu Dan kan kalau DECOY ini Klasisnya ini lebih gede Karena Dia mengatasnamakan Beatbox Community Yang tadi Discord Beatbox Battle ini Dan menurut gue Sangat fatal sekali Karena Ya artinya Swiss Beatbox Cukup kehilangan Apa ya Talenta-talenta muda Melalui Online Beatbox Battle Gitu sih Karena ya Kayak lagi DECOY Ya bisa dibilang Orang penting Di dunia Perbeatboxan Karena Dia yang mempelopori Online World Pokoknya Online Beatbox Championship Dan Ya Gue sangat sayang banget DECOY itu Gue nonton Livestreamnya Sebelum Livestreamnya juga dihapus Gue nonton Full Livestreamnya Eliminasi DECOY itu Bagus Banget Gue cuma bilang gitu Mungkin Kalau gue pribadi Kalau gue suruh ngeranking Nomor 1 tuh River Nomor 2 itu Inersia Nomor 3 Menurut gue pribadi DECOY Dan Menurut juri Akhirnya DECOY itu Kalau gak salah Peringkat 6 Kalau gak salah ya Iya kalau gak salah Apa Eh pokoknya Pokoknya tinggi deh Tinggi banget Apa 2 Pokoknya Top 5 Top 5 Kalau gak salah malah Gue lupa Presisnya peringkat berapa Itu pernah ada yang posting Kok di IG Di Beatbox Bottle TV Kalau gak salah Di channel itu Dan Kemaren itu Upload video Lawan Zero Dan DECOYnya dihilangin Itu Aneh banget Sumpah ngeliat formatnya Dan Memang disitu DECOY bagus banget Dan DECOY itu Ada satu Kata-kata yang Bener-bener ngetahun Banget si Zero Dia ngomong gini Maybe you are the best In the online Scenario But I am Who create Those Online world Beatbox championship Jadi maksudnya Zero bisa aja Lu jago men Di Beatbox online Tapi gue yang bikin Beatbox online Gitu Orang lebih kayak gitu Mantap banget nih sebenernya Battle Tapi sayang banget Dikat bagian DECOYnya Dan DECOY lolos Ke top 8 Dimana nanti Oke Ntar ketemunya Gue gak mau spoiler Tapi intinya di top 8 Ini kemungkinan bakal Dikat lagi Tapi emang dia berhenti Di top 8 sih Dan FOKODA ini Tembus ke top 16 Dia ini Ketemu Sama Collapse Dan Kemungkinan besar Videonya bakal kayak Zero kemarin juga Jadi Collapse nya doang Gak ada Si FOKODA Sangat Disayangkan Bener-bener Kejadian yang Menurut gue fatal Karena Swiss Beatbox juga Gak pernah Ngasih kontrak Sebelum GBB Bahwa Ya ini materi kita Ini full Kita Jadi lu gak punya Hak atas video Tersebut Untuk minta Ditarik Di tag down Semacamnya Swiss Beatbox tuh Gak pernah Maksa Si partisipannya Kayak gitu Makanya kejadian lah Elimination Trumbau Minta gak di upload Dimana ya Terjadi masalah teknis Kalau yang Trumbau Lalu Kutama Zalkrei Karena kasus Lalu Decoy Karena Keputusannya Dan FOKODA Juga karena Keputusannya Jadi kita kehilangan Empat Elimination Dan juga Kita kehilangan Tiga battle Di Bagian decoy Dan di FOKODA Bisa dibilang Sekalipun Kualitas produksi GBW21 ini Memang Sangat-sangat Bagus Tapi Sayang Sekali lagi Sayang Ya Karena Sebuah Kasus yang Bukan di Besar-besarin Tapi emang Selama ini Gak pernah Kebuka aja Akhirnya ya Kasusnya begitu Kebuka Fall down Ini fatal Menurut gue sih Makanya gue juga Gak yakin Susmudox Bakal ngadain SBX Kickpack Battle Apa enggak 2022 Karena ya Salah satu yang Ngebantu Ngesupport Untuk online ini Selain beatbox Internasional Si beatbox Community Melalui decoy Ini Dan sekarang Kehilangan itu Oke Mungkin segitu aja Penjelasan dari gue Mengenai Gue mungkin Ngasih judulnya Nggak Nggak Sejarah Beatbox Community Ya Mungkin gue Lebih ngasih judulnya Kenapa Decoy Nggak ada Di GBB Gitu aja kali ya Padahal gue tadi Ngejelasin sejarah juga Tentang kebentuknya Beatbox Talk Discord Beatbox Battle TeamSpeak Beatbox Battle Dan Beatbox Community Gitu Terima kasih telah menonton video ini Nama gue Rafi Matrezak A.K.R.A.R Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax